Game 2015, sesebelah itu, kita tak tahu 2018 itu ada Asian Games dari 2 tahun yang lalu Harusnya tim itu dibentuk dari 2 tahun yang lalu Hey what's up guys, balik lagi ke Tristalk bareng gue Roky Padilla Dan hari ini gue ditemani oleh President Basketball of Operations dari belita JMP yaitu Victor Oling Welcome to Tristalk coach Eh, gue panggilu coach gak apaan, walaupun udah gak coach Masih coach ya? Masih coach ya Akademi akhirnya saya coach Oke coach, kalau gitu kan banyak penonton yang belum tahu nih Kalau perannya coach itu dengan belita Jaya gimana? Boleh dijelasin sedikit coach? Jadi memang peran ini tuh memang lebih luas ya Daripada biasanya saya bertugas sebagai pelatih aja gitu ya Karena ini sekarang skopnya tuh meliputi organisasi ya Terus kemudian juga coaching staff, terus roster pemain Jadi saya yang berkepentingan saya yang menunjukkan Jadi personalnya siapa ya kan? Terus kebutuhan kita apa? Terus kemudian itu dengan coaching staff Terus gandang pemain juga seperti itu Jadi pemain tuh komposisinya kita mau seperti apa? Jumlahnya berapa ya? Terus komposisi umurnya bagaimana? Nah itu saya yang racik mas Nah yang mau ngomongin tentang komposisi pemain Jadi kan sekarang tambahannya ada Valentino Wungan Ada Asafiris Prawiro, ada juga Gabby yang gabu Nah kalau coach itu sekarang komposisi untuk pemain lokalnya sendiri nih Sudah cukup atau mau nambah lagi untuk musim depan? Kita, saya jadi bukan hanya di pemain sebenarnya Tapi semua lini tuh saya mau terus kita upgrade Kalau bisa kita upgrade, kita harus upgrade Jadi ini situasi pemain, khususnya pemain Kita selalu lihat terus, kita selalu lihat terus kebutuhan kita Nah saya lihat juga apa namanya Anak-anak ini progresnya seperti apa, tim ini seperti apa Karena kita masih ada waktu Kita masih ada waktu sebelum biasanya itu satu bulan sebelum Liga dimulai Liga katanya rencananya mulai Desember, so November So kita masih ada September, Oktober, jadi ada dua bulan yang kita bisa lihat situasi Jadi masih mungkin aja ada perubahan lagi? Sangat-sangat mungkin Oke, jadi waktu itu kan gue sempat interview Yus nih Yus bilang kalau dia comeback setelah di approach sama lo Kan tapi Yus udah dua tahun nih off, retire dari basket Nah, apa sih yang bikin lo tertarik banget sama Yus untuk main lagi? Satu hal, kita kekurangan pemain Oke Kita kekurangan pemain Terus yang kedua, Yus itu is one of the best player ya, one of the best player ya di posisinya di Indonesia Maka sayang gitu, bakat seperti itu Gak bermain di London Liga tertinggi di Malaysia Dan sih, kita punya kesempatan dan saya sangat beruntung Bahwa kita ada kecocokan Akhirnya dia memutuskan untuk saya dengan itu Dan Yus ini tuh percaya sama visi dan misi lo untuk pelita jaya sendiri Boleh di-share gak sih kira-kira visi lo tuh lo mau merubah pelita jaya tuh jadi kayak gimana sih? Jadi tim yang kayak apa? Yang pasti, saya punya pengalaman juga kali ya di tim-tim saya sebelumnya ya kan Nah itu mungkin juga yang dilihat oleh Yus kali ya Bahwa saya tuh bisa membuat, apa namanya Tim belita jaya sekarang ini kedepannya tuh satu kata, dominan Oke Itu yang kita, yang saya ini kediakan Bahwa kita gak hanya mau sekedar juara Tapi kita mau bikin ini jadi tradisi buat belita jaya ya Mendominasi di Indonesia Oke Dan coach sendiri punya Basketball Akademi Gue seneng banget nih Legenda-legenda basket seperti Coach Ito, Ali Budi Malaysia, Romy Chandra Dan Coach Oki Tambel itu juga ada Basketball Akademi Karena menurut gue pemain basket di Indonesia itu kurangnya itu fundamental Yang paling krusial ya menurut gue Apakah itu yang Coach Ito fokusin untuk Basketball Akademi Untuk mengajarin anak-anak ini fundamental yang bagus atau gimana? Sangat-sangat tepat, sangat-sangat betul Itu, itu, itu yang jadi idealisme kita gitu sebenarnya Kenapa saya membentuk Akademi juga kan Saya sih sebenarnya itu nama aja Tapi saya juga dibantu oleh Dekan-dekan pelatih yang lain Coach Patrigosa, Coach Rohimi, Coach Ocim gitu ya Terus dengan Coach-Coach yang lain Kalau kita itu benar-benar melihat Apa yang kita punya Knowledge yang kita punya Dengan basket di Indonesia itu Dimana sih yang kita bisa berkontribusi Itu tadi bakat-bakat muda Yang nanti akan jadi Apa, ininya Indonesia Tungguannya basket di Indonesia Yang kita kasih mereka dasar-dasar dengan baik Ini fundamental dengan baik Itu lah, itu alasan yang paling penting Kalau kita coba sekarang kita ngomong tentang Asian Games nih Tahun depan Asian Games kan udah kurang dari satu tahun lagi nih Kalau Coach Ito sendiri nih Kalau ditawarin untuk jadi pelatih Timnas gimana? Untuk melatih Asian Games Saya ini udah ngelatih Timnas dari tahun 2005 ya 2005 asisten pelatih Waktu itu 2004 malah Terus 2007 jadi kepala pelatih di Timnas Waktu itu si James Thailand? Ya, Thailand 2007 Thailand Saya udah sekitar 10 tahun lebih ya Di Timnas Dan sampai sekarang passion saya itu gak pernah pudar Oke Saya mau bawa Indonesia ke level yang lebih Dari kayak sebelumnya Kalau di tingkat Asian Si Games mungkin Perak kita ada sering Perung kita ada sering Mas yang belum ada Itu yang saya kejar juga Sekarang Eventnya lebih gede lagi Asian Games Masalah level yang kecil aja Saya masih Ini terus-terlah level yang Asian Games Saya gak pikir Pasti Tapi sebenernya itu bukan untuk pribadi saya Untuk Karena apa yang saya pikir yang saya punya Saya mampu Ya Buat basket Indonesia saya akan berikan Oke Kapan nih Kapan nih udah harus mulai? Persiapan nih Walaupun Coach Ito bukan pelatih Tantinya Semoga jadi pelatih sih Kalau gue doain Kira-kira persiapan ini harusnya kapan nih Biar Pemain-pemain Indonesia ini Nanti siap untuk menghadapi Lawannya Cina mungkin Atau Korea yang sangat berat Untuk Asian Games ini Harusnya sih Sesegera mungkin Dan seharusnya bukan segera mungkin Tapi seharusnya sebelum-sebelumnya Harusnya dari si game 2015-2015 Sebelum itu Kita gak tahu 2018 itu Ada si Asian Games Harusnya dari Dua tahun yang lalu Persiapan itu Harusnya itu Tim itu dibentuk dari Dua tahun yang lalu Kalau ngomongin nanti-nanti Ini Ini pekerjaannya ini Sangat-sangat sulit Kita main di kandang kita sendiri Lawan yang kita rapi Kadang-kadang Satu dua kali mungkin Lebih dari Level kita Terus kalau kita Hanya persiapan kita Dengan pas-pasar Betul juga sih Sangat-sangat bahaya Nah ini ada Satu pertanyaan aja nih Dari banyak orang yang nanya Mampu gak sih Indonesia itu Kalau mau menaturisasi Pemain Indonesia Saya yakin mampu Saya yakin mampu Kita punya orang-orang Gila di olahraga itu Banyak sekali Kita punya Apalagi yang dibahas Kita juga sama Saya yakin kita mampu Masih sangat mengharapkan Yang suatu hari Indonesia Gue bilang soal Menurut gue Kalau dia Naturalisasi pemain NBA Selain bagus untuk Timnas Tapi gue bilang Ini bagus banget Untuk kemajuan Gue lepaskan sendiri Pasti Dia bisa membantu Pemain-pemain lainnya Untuk improve Kalau menurut gue Pribadi Ya memang Saya rasa Enggak harus pemain NBA juga Yang penting Pemain itu Bisa Bantu kita banyak ya Saya yakin Enggak perlu pemain Level NBA Karena pemain-pemain asing Pemain Amerika Itu kan banyak sekali Banyak sekali Yang gak bermain di NBA pun Bagus banget Bener Ya kan Jadi saya rasa kita Bisa gitu Karena kalau udah ngomong NBA Kayaknya Maal 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 Masuk banget Emang concernnya Pasti itu sih Cuma kita kan Boleh lah Berkaca sedikit dengan Filipina Filipina ada Asri Blush Dan sekarang ada Asia Austin Saya dengar juga Ada anaknya Ron Artes ya Oh iya Itu juga Tapi kalau anaknya Ron Artes itu Gue gosipnya Kayaknya mamanya Orang Filipina Kalau gak salah Iya Kalau gitu Thank you 많이 Coach Atas waktunya Good luck season ini Nanti Semoga bisa back to back Amin Oke Kalau gitu guys Thank you yang udah nonton Dan jangan lupa Untuk like Share Comment Dan juga subscribe channel gue Kalau begitu Gue dan Coach Cito See you guys And I'll see you guys On the next episode Thank you guys